Tampilkan-tampilkan yang bisa capture gambarnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus menggunakan bentuk yang lain. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ada beberapa bentuk kalau untuk cabang lebih dari dua ke atas. Tidak ada batas. Sehingga nanti semua syarat-syarat yang tidak mengguni boleh kita buang nanti dengan cabang tersebut. Kita masukin ke cabang-cabang yang tidak diproses. Ada tiga bentuknya nanti. Yang pertama adalah else if. Kemudian nanti ada sweet dan break. Kemudian nanti ada yang disebut nested if. Atau cabang, di dalam cabang itu ada cabang lain. Ada tiga bentuk. Nah, ini yang paling mudah. Yang paling banyak digunakan karena strukturnya paling mudah. Ini strukturnya. Contohnya nanti kita membuat cabang ada lima. Ini juga masih, kalau programnya masih ada kekurangannya nanti. Ada lima. Tidak bisa kita dengan cabang yang kemarin. Setelah if di else kan, syaratnya satu. Ada lima, berarti syaratnya empat. Itu digunakan nanti, salah satunya tadi ya. Bisa if, else if. Bisa nanti nested if. Atau nanti sweet dan break. Dengan tiga. Bisa ini dengan tiga. Nah, ini kita mulai dengan cara yang paling mudah. Nanti mempunyai kita untuk menentukan akibat dari koncangan gempa. Nanti ada alat ukurnya disebut dengan skala Richter yang besarannya. Angka tersebut. Nah, sesuai dengan penemunya. Jadi jika umpamanya alat tersebut mendeteksi besaran sampai di atas delapan skala Richter, maka itu gempa tersebut mengakibatkan nanti di daerah tersebut sebagian besar bangunan yang ada di situ akan rucut, merobok. Sebagian besarnya. Kemudian jika di bawah delapan sampai tujuh, itu banyak. Tadi sebuah yang besar. Tidak sedikit yang sisa. Ini banyak yang hancur. Kalau hancur belum tentu robo ya. Sebagian mungkin ada yang berdiri. Kalau robo ya, pasti hancur. Ada yang hancur sebagian. Kemudian, kalau dia di bawah tujuh sampai dengan enam, banyak bangunan yang rusak. Parah. Parah. Tapi lebih ringan daripada hancur tadi ya. Tapi rusakannya tidak parah. Sebagian ada juga yang robo. Kemudian di bawah itu, di bawah enam sampai empat setengah, kerusakan hanya terjadi pada bangunan-bangunan yang dibangun dengan bahan yang kurang, kualitas yang kurang baik. Nah, di bawah empat setengah, itu tidak ada kerusakan. Terasa goncangan, tapi tidak merusak kebangunan. Nah, ini bagaimana dia membuat kita program dengan cabang seperti ini? Nah, menggunakan cabang yang beberapa alternatif. Yang pertama adalah SIF. Ini rocatnya. Jika skala risetarnya itu 8 ke atas, 8 sama ya, 8 sama ke atas. makanya tadi dia kebanyakan bangunan akan bentuk. Kemudian di bawah 8, tetapi dia sampai 7, maka banyak bangunan yang robo. kemudian di bawah 7, di atas 6, banyak bangunan yang rusak. Di bawah 6 sampai empat setengah, bangunan yang dibangun dengan kualitas yang jelek, maka dia baru akan rusak. Nah, di bawah itu, tidak ada kerusakan terhadap bangunan. Keraca gempannya terhadap. Nah, di bawah ini nanti juga salah masuk. Walaupun data itu tidak ada. Nanti kalau kita masukin, dia bisa salah. Itu belum ada di sini. Contohnya, ini latihan 3-3 di copy paste. Di copy paste. Kamu juga copy paste, latihan 3-3, simpan dengan nama latihan 3-3. Jadi copy paste dari reward-nya, simpan dengan latihan 3-3. Ini kalau dipampilkan, dia seperti ini nanti ya. yang di copy paste, yang di word tadi. Yang di word ya, copy paste. Latihan 3-3 ini. Ke pemograman C-nya. Nanti kalau di copy paste, ganti nama langsung. Anda tampil seperti ini ya. Nah, ini program diubah ini ya. Kalau di kamu, mungkin masih 1-8 ya. diubah aja 1-10 ya, baris ke sebelasnya. Sekarang gempa 1-10 ya. Dibah dulu 1-10. Kalau sudah disimpan, latihan 3-3. Ini copy paste doang ya. Simpan CFS, latihan 3-3. Nanti akan kita edit juga program ini ya. Kita tutup juga yang 3-2-nya. Nanti akan dikeluarkan lagi ya. Latihan 3-3 ya. Latihan 3-3. Nanti kita edit. Gimana supaya program tersebut tidak menerima data yang di atas atau yang di bawah nilai yang diatur. Ini kan kita batasnya 1-10 ya. Tapi nanti kalau program ini, kalau syaratnya 1-1 dulu, benar ya tabangnya. Cuman di atas 10 dan di bawah 1, ini masih bergabung ke nilai yang di bawah 4,5 atau di atas 8 gitu ya. Kalau yang besar, di atas 10 dia gabungnya ke besar 8. Karena kita batasin. Besar dari 8. Nanti ada beberapa cara, nanti kita ambil aja salah satu caranya aja ya. Ini kalau dijalankan, ini akan saya coba beberapa ya. Kalau kita jalankan programnya, kita inputkan datanya ya. Jadi ada yang di atas 8, di atas 7, di atas 6, di atas 4,5, di bawah 4,5 gitu ya. Kita jalankan. Terima kasih. Kita tampilkan ya. Nanti beberapa perhitungan. Beberapa kali ya. Seperti biasa. Karena ini cabangnya ada 5 tadi, pasti bisa dari lebih 5 kita coba ya. 5 yang benarnya, kemudian yang salahnya, 1-10. Ini saya ambil dulu yang benar. Datanya 1-10 dulu. Bebas. Mulai dari yang besar, atau mulai yang kecil, dia akan tetap mencari yang benar. Baru kalau yang salah, baru. kalau penyusunannya tidak boleh bolak-balik gitu ya. Kecuali masing-masingnya dibatasi, itu boleh bolak-balik. Tapi kita masuk dulu ke logika. Ini dia. Contohnya saya ambil dulu yang paling kecil. Contohnya 3. Nanti baru yang paling besar. Jadi tidak ada kerusakan kanan. Sarannya adalah, di bawah 4,5 tidak ada kerusakan panggungan. Ini yang di 3. Ini saya ambil, tutup lagi ya dulu ya. Kalau tidak bisa, dia lebih dari 1. Ini zoom, pasal saya buka 1-1. Kemudian, kalau datanya yang lain, ini saya tampilkan lagi. Kalau tadi 3, sekarang saya ambil 9. 9 masih 1-10 ya. 9. Jadi dia, sebagian besar bangunan akan, Tadi 3 tidak ada kerusakan. Sekarang, lebih dari 8. Kemudian, ambil lagi yang lain dulu. Sudah selesua ya, nanti sambil di tengah-tengah. Nanti baru kita ambil yang di atasnya, yang di bawah. Tadi 3 sudah, 9 sudah, umpamanya 6,5. Di atas 6 ya, dan di bawah 7. Jadi banyak bangunan yang rusak parah. Sebagian ada yang roboh. Kalau skala, seumpahnya 6,5. Skala rektar. Nah, gimana kalau, ini yang di atas, padahal sarak kita di sini. Nah, programnya kalau belum kita batasi, makanya dia akan masuk ke salah satu cabang. Kalau di atas 10, di atas 10, dia akan masuk ke cabang yang pertama. Di bawah satu, dia masuk ke cabang yang terakhir. Di atas 10, ambil ini 15. Lampang, di atas 15. Dia masih masuk ke cabang yang pertama. Padahal ini, sampai 10, 15 sudah diterima. Akhirnya data ini tidak boleh. Tidak ada kata ini. Satu lagi, yang di bawah, satu. Karena letak kita satu sampai 10. Kita masukin di bawah satu. Sampai banyak, mau minus boleh. Atau nanti, 0, boleh. Nanti kan di bawah satu, lebih kecil daripada satu. Sampai saja, 0,3. Tidak ada. Rasa dia. Tidak ada di anggap sebagai gempa. Satu sampai 10 soalnya. Ini masih masuk ke cabang yang terakhir. Gimana memperbukinya? Nanti kita bikin sekaligus saja. Kedua ke sepagi, seurai. Di atas dulu, yang di bawah dulu, nanti kita gabung saja. Hasilnya itu tujuannya. Tidak perlu satu-satu, nanti langsung saja. Ini kalian coba dulu. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai, nanti coba ditampilkan. Tampilkan dulu yang satu di antara 10, kemudian baru di atasnya dan di bawahnya. Ini yang baru datang, tolong. Namanya disesuaikan ya. Jadi tidak perlu saya ngomong tiap minggu. Tiap minggu harus ngomong gitu. Ini nama diganti ya. Kalau masih juga bandel, kali ini sudah saya absen nanti. Tiap minggu dibilangin. Namanya disesuaikan. Teman kamu yang lain. Yang berbeda sendiri. Kemudian yang belum tampil videonya tolong ditampilkan. Ayo, siapa yang bisa. Ini terus terang yang kalian yang mengerjakan itu berbeda ya sama yang hanya namanya doang yang tampil ya. Itu saya nilai. Semua saya nilai. Jadi bagi yang tidak pernah menampilkan hasil, itu akan kehilangan nilai tersendiri. Coba Pak saya, Pak. Coba siapa silahkan. Rentra, Pak. Coba, ditampilkan. Nanti di antara 1 sampai 10 dulu ya, baru di atas dan di bawahnya. Iya, Pak. Coba. share screen ya, Pak. Coba tampilkan. Ayo, Pak. Coba 1 sampai 10 dulu ya, Pak. Iya. Ini kan, ini kamu masih 1 sampai 8 nih nanti. Walaupun gak pengaruh ya. Tolong ubah aja dulu. 2 dulu, Pak. 1 sampai 8, kan? Tolong 1 dulu. Karena nanti mau ubah. Coba ditampilkan dulu. 8-nya ganti dengan 10. 1 sampai 10 aja. Boleh, Pak. Ya, sama. Nanti tampilannya kan 1 sampai 8, kamu nanti ubah dulu ya. Yang lain juga ya. Jadi, misalnya 1 sampai 10. 1 sampai 10. simpan lagi, baru dijalankan ya. Simpan lagi, baru dijalankan. ini juga ya, disesuaikan. Dicoba. Nggak komipasnya doang ya. Masa komipasnya aja gak bisa. Gimana nanti kemudian. Kita minggu terakhir nih ya. Minggu depan. di tes lagi, Pak. Itunya. Hasilnya. Ditunjukin lagi. Tunjukin lagi ya, Pak. Hasilnya, Pak. Saya ditampilkan. Datanya yang benar dulu ya. 1 sampai 10 dulu. Misalkan. Pokoknya ada 1 sampai 10. Boleh kecahan. 6,5 ya, Pak. Banyak. Banyak. Coba langsung yang di atas 10. Di atas 10. Iya, Pak. Nanti ke cabang yang besar. Saya, Pak. Saya, Pak. Nomad Zaki. Gantian, gantian. Belum selesai nanti. Kalau udah selesai, baru. 12 misalkan, Pak. Di atas 10 dan di bawah 1, ya. Iya. Dia akan di atas 10. Dia akan masuk ke cabang yang sama. Kan cabang besar di bawah. Cabang yang di bawah. Yang di bawah, ya, Pak. Boleh. Boleh. Boleh, Pak, ya. Misalkan. 0,9. Ya, Pak. Ya. Gak ada, ya. Nilai kesukur kan gak ada. Ayo, siapa tadi? Udah siap lagi. Siapa? Zaki, Pak. So, coba. Apa yang benar dulu, ya. Di antara itu dulu. Ini, Pak. Berapa, ya? Lima. Terus. Yang di atas 10 dan di bawah 1. Habis itu. Dua kali, ya. Lagi. Dua kali lagi. Di atas. Ini di bawah 1. Oke. Benar, ya, Pak. Ini masuk ke cabang pertama, ya, kan? Padahal data tersebut gak ada nilainya, kan, harusnya. Di bawah satu lagi. Di bawah satu lagi. Masih cabang terakhir, ya. Nah, kemana kita, supaya nilai yang tidak ada, tutup. Tutup. Kalau tidak ada ini, harusnya gak masuk, kan? Tidak ada. Sama aja dengan yang kemarin, kan? Kemarin, karena cabangnya hanya dua. Ini cabangnya banyak. Ini bisa kita ubah. Kemarin tidak bisa, ya. Ini kita ubah. Edit, ya. Nanti yang ini, program kamu yang tadi itu, copy paste dulu, ya, ya, ininya. Ke file baru. Copy paste, nih. Copy, ya. Kemudian buka file baru. Edit, copy. Kemudian file new. Source. Source file. Paste di sini. Nah, jadikan ini latihan 33B aja, ya, 33B. 33A-nya kita lewatkan langsung, nanti, ya. 33B langsung, ya. Baru ditambahkan. Nah, ditutup, ya, langsung, nih. Lantai kan 33B-nya. Tambahkan, hanya tambahkan beberapa baris, sehingga data-data tadi tidak ada lagi yang salah diproses. Orang datanya gak ada kok masih diproses tadi, kan? Di atas 10 gak ada. Ini dia. Sama dengan tadi. Yang ini tadi, ya. Copy paste-nya, kan? Sampai baris ke-12 itu kan sama. Sampai check-in, ya. Check-in return sama. Kemudian baru di-edit. Jadi dulu yang ini di atas, nanti baru ini di bawah, ya. Ini yang di atas. Jadi tadi if-nya kan adalah return besar sama dari 8, kan? Sekarang ditambahkan. Ini yang samanya, tetap di bawah, ya, nanti return-nya. Ini di-enter dulu, nanti ditambahkan dulu. Return sama dengan 8 itu di-enter ke bawah. Yang ini, ya. Ini return ini di-enter ke bawah dulu. Ditambahkan ini. Nah, if return besar dari 10, output-nya ini. Baru nanti ditambahkan L saja ini. Dari 13 sampai ke 17 di-edit. Oh, Pak. Screen-nya belum kelihatan, Pak. Nah, ini di-edit. Dari 13. Ya, 12-nya nggak sama, ya, ini tadi, ya. 12, nih. Sama. Tarifnya. Aslinya masih sama, ya. Masih check-in. Check-in return. Sekarang, kita tambahkan ini. If return, kalau tadi dia besar 8, ini tetap di-enter dulu, makanya. Ini di-enter dulu. Supaya ada baris baru, ya. Nah, karena ini nanti kepakai lagi. Jadi, jangan dari if-nya di-edit, ya. Kalau if di-edit, kebanyakan kita ngeditnya nanti. Sehingga if return 8 tetap ada. Kemudian nanti ditambahkan S di depannya, nih. Malah di sini, nih. If return besar 10. Ketik ini, baru yang if return 8 ditambahkan L saja. Nah, yang pertama tidak boleh S. If dulu. If dulu. Tidak boleh if-nya dua kali. Kalau if, ada lagi S-nya, gitu ya. Nah, ini dia. Untuk membuat yang besar dari 10, membuat itu salah. Kalau tadi kan masuk ke sini, dia. Nanti yang kecil juga kita tambahkan di bawah. Ketik ini dulu, ya. Yang tidur namanya, ya. 3B. Jangan, ini. Maksudnya 3-nya ada, 3B-nya ada. Jadi, dua file, ya. Jadi, tidak mau ubah yang lama. Makanya copy-paste. Copy-paste. Kemudian di-sap S menjadi latihan 3B. Nah, 3B itu yang di-edit. 3A-nya tetap. 3B-nya mulai dari 13 dulu. Nanti ada lagi di bawah, ya. Kita ganti 3B. Ini kan, latihan 3B. Ini juga diganti, ya. 3B, ya. 3B, nama program diganti. Kemudian mulai dari baris ke setelah baris 12. Ini teman-teman saya ingin dulu, ya. Sekali yang waktu kamu kerja, ini saya kuningin dulu aja. Stop. Ini saya tampilkan dulu yang aslinya dulu, ya. Tampilkan yang aslinya. Di bawah itu kan ada, ini tadi, ya. else tidak ada kerusakan, ini yang terakhir. Nah, ini kita jadikan else if. Else if. Pakai syarat. Nah, ini ya. Bawahnya. Tadi kan else itu tidak ada kerusakan bangunan, kan. Nah, ini jadikan dia yang tidak ada kerusakan bangunan. Yang tadi hanya else ditambahkan, else if riter besar sama satu. Kemudian else-nya, ini yang ditambahkan sendiri, ya. Kalau ini tambah full, ya. Else, shout out data salah input. Ambil data yang tadi, tuh. Jadi atas ini kuning pasti aja. Boleh kamu dari if, ini gajikan else yang dia kuning pasti. Di bawah sini. Belum, pause system. Sistem pause. Jadi yang tadinya else, tidak ada kerusakan bangunan. Sekarang dia else. Tambahkan if. If riter besar sama dan satu. Jadi yang sama, kan. Kemudian else-nya belum ada. Tambahkan baru di bawah sebelum si tim pause-nya. Else, baru diketikin. Atau copy-paste. Data yang di bawah satu juga tidak tampil. Data salah. Data di atas 10 juga data salah. Ini cara yang pertama. Nanti ada lagi cara yang ini hanya ini cukup satu. Tapi nanti kreisnya harus kita batasi. Besar dari satu sampai berapa? Besar satu kecil dari empat setengah. Besar dari empat setengah sampai berapa? Besar empat setengah kecil dari enam. Nanti itu ada. Kita ada di logikan nanti kita. Sekarang kita terpaksa kita buat dua dulu. Yang di atas 10 cabang sendiri. Yang di bawah 10 cabang sendiri. Ini bisa cabangnya cuma tambah satu. Cuma nanti sarannya harus dengan ranks tertentu. Batas tertentu. Ini kan empat setengah ke atas. Sampai batas berapa? Ini kan nanti else-nya yang satu di atasnya tidak perlu diambah. Jadi banyak cara ya untuk menghasilkan program yang sama. Tapi kalau programan itu tidak satu cara. Apa? Ditambahkan else if-nya. Tadi hanya else ditambahkan if return besar sama ada satu. Ini sudah ada. Seout-nya sudah ada kan? Baru di bawah ini sebelum system pulse ditambahkan else-nya. Tadi else-nya di atas sekarang digeser ke bawah. Jadi jangan else-nya yang digeser ke bawah yang tadi itunya ya. Kebanyakan kita editnya. Di atas sudah ada. Tinggal if-nya yang belum ada. Ditambahkan setengah if-nya. Ini yang ditambahkan else-nya saja. Jadi sudah kita batasi. Batas di bawah. Data salah. Di atas data juga salah. Tidak diproses. Itu maksudnya. Tidak ada prosesnya. Jadi prosesnya output saja ya. Nanti kalau ada proses yang lain nanti dia tidak akan diproses. kalau sudah selesai nanti baru di save ya. Jangan save S lagi karena namanya sudah ada ya. Jika namanya disini sudah latihan 3B jadi jangan save. Save S saja. Ini waktu pertama saja ya. Belum ada nama atau kita copy paste dari tempat lain baru dia save S. Jika ada tambahan edit walaupun satu titik atau satu huruf itu di save lagi. Kalau tidak dia programnya jalan yang itu. Cuman yang diperbaiki itu tidak simpan nanti kalau kita mau edit lagi. Selalu ada perbaikan disimpan. ada perbaikan walaupun hanya satu huruf atau satu karakter tetap disimpan. Ini sudah kita batasin. Batas di atas tadi ya. Data salah. Batas di bawahnya ini data salah. Ini salah satu cara. Tidak satu-satunya. Kalau sudah simpan. Nanti kita lihat hasilnya. Kita coba dulu yang salah ya. Mungkin baru kita tampilkan yang benar tetap masuk. Nanti hanya saya tampilkan saja cara yang lain nanti ya. Tidak usah dibuat. Tidak usah dibuat. Sudah selesai? Sudah, Pak. Bentar ya. Saya setelur dirinya. Dulu hasilnya tadi. Yang ini tadi. Jadi sudah kita batasin di bawah. Kita batasin ya. Di atas. Jadi data di atas 10 tidak ada lagi dia akan masuk ke sini. Data salah. Ini bisa sebenarnya kita buat satu saja yang salah. Yang salah dikumpulkan. Tapi nanti dia cabangnya ini harus berbeda. Nanti kita tampilkan nanti yang seperti itu. Saya coba dulu yang salahnya ya. Yang 3. dia. Kita abis. Terima kasih. 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 di atas 10 dan di bawah 1 coba yang di atas 10 sekarang itu data, cuma masuk kan, salah orang datanya hanya 1 sampai 10 dimasukin min 8, jadi salah dia kan tidak ada akibat gempahnya, tidak ada tidak ada datanya sekarang yang di atas 10 17, tidak ada gempa sampai 17 itu maksudnya kan, itu di antar kemudian di antaranya sekarang orang 1 sampai 10 bebas ya, cuma nanti 2 kali saja, cuma data yang berbeda maksudnya campangnya berbeda, semuanya dari 1.5 sampai 6, 6 sampai 7 7 sampai 8 di atas 8 yang paling besar ya coba di bawah 8 ya di atas 1 28 tapi di atas 1 siap siap satu lagi ya satu lagi kita istirahat sholat maghrib dulu ya ya itu benar ya ayo, siapa lagi satu lagi sebelum kita makasih Pak saya Pak maghrib saya Pak saya Pak saya Pak saya Pak saya Pak saya Pak silakan seperti tadi ya ya terdapat di atas 10 di bawah 10 kemudian di antaranya 2 kali lah di antaranya terlihatkan campang yang benar itu lebih dari 1 ya terus yang di atas 10 sekarang yang di atas 10 lagi ya di atas 10 Pak di atas 10 terus di antaranya sekarang 2 buah data yang berbeda ya yang 1 sampai 10 tapi datanya berbeda 2 kali 2 kali jalan ya karena kita belum ngulang-ngulang pengulangan nanti nggak perlu kita selagi kita pingin kita perlu keluar kalau sekarang terpaksa kita keluar dulu coba di antara 1 sampai 10 dan yang 1 lagi di bawah itu sekarang ya di bawah 8 lagi tapi di atas 1 di bawah tapi di atas 1 nah itu dia ya salah satunya jadi kalau ada decision atau keputusan itu harus kita cek semua ya masukin datanya kita maunya data dari nilai tertentu sampai tertentu atau aturan tertentu sampai aturan tertentu gitu ya nah kalau masih ada yang salah maksudnya harus ditambahkan jadi coba dulu yang benar benar itu udah kemudian di luar yang situ kemana masuknya bawah 1 sampai 10 tadi yang sebelumnya kan di atas 10 maksudnya ke cabang pertama yang di bawah 1 ke cabang terakhir itu kan nggak boleh padahal bukan tempatnya itu kan bukan dia kata itu bukan diproses di sana makanya dia harus dicarikan tempat sendiri ke cabang sendiri itu yang else if itu lebih mudah menambah-nambah kalau ada nilai lain apakah nilai yang benar atau nilai yang salah nilai yang salah tidak perlu diproses itu dulu kita kita udah jam 6 istirahat solat maghrib dulu ya 10 sampai 15 menit ya 15 menit aja supaya lebih aman istirahat dulu solat maghrib nanti 6 lewat 5 sekarang kita masuk ke bentuk yang lain itu udah cukup sebenarnya dengan RSK itu udah bisa lebih berapa saja cabangnya bisa kita gunakan dan kita batasi nilai-nilai yang tidak diperlukan atau pilihan-pilihan yang tidak ada tidak perlu diproses ini bentuk yang lainnya kita tambah bentuk yang lainnya yang lebih dari dua yang lebih dari dua juga cabangnya atau keputusannya atau desisiannya ini namanya pernyataan sweet pernyataan sweet dia ada pasangannya break ya kalau di if else atau else if itu tidak ada pokoknya setelah cabang tersebut dia tidak akan masuk ke cabang yang lain karena pernyataan sweet dia harus diakhiri oleh break nah kemudian ada juga syarat yang lain kalau if else else if yang dua cabang yang cabang yang banyak lebih dari dua tadi itu datanya apa saja bisa bilangan bulat bisa bilangan pecahan bisa karakter bisa string boleh apa saja tetapi pernyataan sweet dia dibatasi datanya hanya untuk karakter dan bilangan bulat atau integer hanya dua itu saja nah ini dia di luar itu dia akan error nah formatnya seperti ini jadi ada sweet nah ini dia untuk bilangan tersebut datanya tersebut bilangan berarti bilangan bilangan bulat nah bilangan bulat di sini dimulai dengan cache itu sama dengan if nya itu cuman dia tidak ada if else nya cache cache 1 cache 2 dan seterusnya kemudian else nya itu default untuk cabang yang terakhir dan kalau di if tidak ada pakai apa-apa di belakangnya kembali saya tampilkan lagi yang di atas tadi dulu ini if karakter besar 8 tidak ada apa-apa titik koma tidak ada apa-apa kosong kemudian di bawahnya juga else if tidak ada apa-apa sedangkan untuk cache dia diakhiri oleh titik 2 perbedaannya lagi pertama jenis bilangannya jenis datanya hanya bilang bulat dan karakter kemudian dia diakhiri oleh break kemudian juga masing-masing cabangnya ditutup oleh apa-apa nya ya untuk sarapnya ditutup titik 2 kalau sarap untuk if tidak ada if dalam kurung sarapnya apa ini tidak perlu dulu dikurung ya langsung cache 1 ya titik 2 ini baru perintahnya apa setelah perintah baru break nah kalau tidak ada break dia akan masuk ke cabang kedua nah itu yang di if else tidak ada pokoknya cabang pertama ya cabang pertama saja nah itu di cabang kedua ya kedua saja kalau di switch break dia harus diakhiri oleh break cabang tersebut kalau tidak dia akan nyambung nanti kita lihat nanti ya kemudian terus ke 1 cache 2 ini sarap yang tadi ya bilangan bulat kemudian terakhirnya default default itu cabang yang terakhir kalau kita punya 10 cukup sampai 9 cache-nya yang terakhirnya sudah untuk default-nya tapi yang default-nya adalah jika semua yang di atas salah baru ke dia itu juga yang tadi dengan if-else jika if if-else if-else salah masuk yang terakhir adalah ke else kemudian yang ini juga kemudian yang if tadi ini boleh mulai dari yang besar tadi ya kita syarat contohnya dari yang besar nih 8 dulu baru sampai yang 4,5 ini boleh gak dari 4,5 dulu boleh tetapi harus dengan syaratnya juga yang syarat 4,5 jangan hanya nilainya saja oh besar cuma 4,5 tadi besar 8 saya 4,5 dulu baru 6, 7, 8 itu boleh tapi harus berurut dari besar ke kecil ke kecil ke besar bisa gak tidak berurut bisa ini contohnya yang tadi yang saya buatkan saya tampilkan ya contoh yang tadi nah ini boleh gak berurut tapi masing-masing ini diberatasi 8 sampai 10 saja nah boleh ini yang pertama ditaruh ini yang di tengah ditaruh boleh ya 8 yang pertamanya 6 boleh kemudian 8 kemudian 7 atau 4,5 dulu boleh tapi dia ada range dari 8 sampai 10 7 sampai ke kecil dari 8 6 kecil dari 7 ini boleh yang pertama ini tidak akan salah tetapi ini belum saya share ya ini boleh yang ini kita gunakan tidak harus besar dulu atau kecil dulu tetapi kalau tanpa ada yang range gini harus dia dari yang besar dulu baru yang kecil berikutnya yang kecil terakhir atau yang kecil dulu baru yang berikutnya yang besar terakhir tapi kalau dengan yang datanya sudah range itu boleh terserah kita boleh yang paling besar dulu boleh yang kecil dulu boleh yang kecil di tengah-tengah boleh yang besar di tengah-tengah boleh ini dia sudah dibatasi cuman yang terakhirnya yang salah tetap yang terakhir ya gak boleh data ini di tengah-tengah kalau coling ini yang data else nya itu harus yang data terakhir tapi kalau yang if else if ini di atas boleh balik-balik asal di arahnya tapi kalau hanya sama besar satu besar dekat empat setengah itu tidak bisa nanti dia akan ada cabang yang salah itu dia kalau sweet dan break tidak ada itu nya dia sudah urut boleh gak saya yang pertama dulu lima boleh waktu lima dia akan kebawa nomanya lima dulu nih bukan satu boleh jadi penganggilan yang tujuh dia tidak akan masuk itu cari lagi dua bilangan dua gak masuk ini boleh balik-balik ya yang terakhir defaultnya tidak boleh sama dengan tadi dengan if else jika if ya jika syaratnya itu adalah ini kan jelas syaratnya hanya satu tidak mungkin cabang ini lebih dari satu karena dia bilangan bulat atau karakter ini karakternya contohnya di bawah ini ya susturnya ya karakter kuruh kalau karakter dia harus pakai tanda kutip case A A besar boleh gak boleh dia akan membedakan A besar dan A kecil nah ini makanya program-program yang begini ini biasanya dipergunakan untuk pilihan-pilihan menu program biasanya karena ini terbatas kita ambil salah satu contoh saja nanti baru kita ambil yang kompleksnya ya ini hanya untuk menampilkan ini akan saya lihatkan nanti kelebriknya gak ada gimana dia akan nyambung latihan 3-4 copy-paste ya ini kita hanya memasukkan bilangan 1-10 contoh tadi ya kemudian jika lebih dari itu udah dia akan katanya salah ini yang defaultnya di case-nya 1-10 ini copy-paste ya copy-paste latihan 3-4 nah nanti waktu itu latihan berikutnya yang kita ambil latihan 3-4 ya latihan 3-4 copy-paste kasih nama ya latihan 3 latihan 3-4 nah harus saya tampilkan ya nanti saya coba kalau breaknya gak ada gimana dia gak salah cuma akan bergabung ke cabang yang lain ini dia bilangan-bilangan bulat nih ya integer sweet kalau ada di case 1-case 2 jangan pakai kutip ya boleh gak angka pakai kutip boleh tapi disininya bukan integer tapi adalah karakter card ya saya maunya pakai kutip seperti A tadi ini pakai ini A karakter berarti karakter adalah seluruh kode asci ya gimana bisa kita tampilkan di keyboard karena kita inputnya di keyboard ya namanya A besar A kecil angka ya boleh memang kalau karakter dia dia tulis organiknya karakter ini yang bilangan nah ini ya mulai di cabang pertama sweet dia pakai kurung kerawal case-nya itu dalam kurung kerawal ya case-nya dalam kurung kerawal jadi ada dua kurung kerawalnya kan case kurung kerawal tadi kan setiap kurung kerawal cabang ya sweet baru kurung kerawal baru case 1-case 2 dan seterusnya di akhir oleh break nah ini perintah ini terserah ya mau bikin rumus mau bikin input-offput itu dulu di dalam terserah ya ini yang sederhana nanti akan kita buat nanti contoh habis ini kalkulator sederhana nanti ya nah ini yang saya coba dulu yang lengkap ya yang lengkap dulu nanti baru break-nya saya hapus gimana nah ini ya kamu copy pastinya disimpan ya nanti baru kita jalankan lagi beberapa orang ya untuk ininya cobaannya ini saya tampilkan ininya yang benar dulu nih lengkap break-nya ada perbedaannya nanti ya dia harus di akhir-akhir namanya lima ya musuh angka masukkan adalah angka lima nah kita coba lagi beberapa ya nanti baru yang salahnya yang salahnya yang default nah disediakan enak disediakan di tempat yang salah default itu untuk yang salah jadi cabangnya lebih dari di lebih satu ya satunya adalah untuk kalau inputnya salah kita masukkan ke situ nah ini lebih sederhana dia oh yang terakhir untuk yang salah tadi lima sekarang sembilan sebenarnya saya coba lagi yang salah ya sekarang yang salah ini satu sampai sepuluh cuman ya cabangnya satu sampai sepuluh gimana kalau nilainya di luar satu sampai sepuluh nah ini masuk ke defaultnya ya tambah aja yang yang besar aja 60 masukkan calah pilihan hanya satu sampai puluh yang kecil gimana ini tidak bisa pakai nol koma karena dia bilangan bulat berarti dia langsung minus ya dia langsung pakai nol koma kalau tadi kan bilangan pecahan boleh nol koma karena if ya if else itu boleh bulat bisa pecahan boleh karakter boleh string kalau ini hanya bilangan bulat atau karakter tidak bisa dia oh satu nol koma lima seperti tadi tidak ada ya tidak bisa kecil dari ini maksudnya minus atau nol juga masuk ya tapi jangan pakai koma minus delapan salah ya kan ini hanya satu cabang ya masuk nah gimana jika else if nya apa break nya tidak ada maksudnya kelupaan nah saya coba nih ya nanti baru kita jalankan lagi oke ini sebentar sebentar ya saya ini dulu sebentar dengan nama supaya enggak ini ya 341 344 supaya berbeda ini segera saya kasih nama lain ya supaya yang tadinya enggak saya ini kan ini saya hapus semuanya break nya enggak ada nah ini ya saya hapus break nya atau bisa saja nanti dipakai komentar ya ini saya hapus aja kan namanya sebeda kan ya 341 nanti 341 kembali lagi supaya enggak ini gimana kalau break nya sampai semua aja lupa semua dia tergantung nanti ya dia sampai ketemu break nah break nya enggak ada gimana nah terakhir udah terakhir break nya sampai default nah ini saya jalankan dulu ya nah ini saya jalankan dulu ya kalau break nya enggak ada gimana tapi enggak usah ya jangan dihilangkan ini saya hanya memperlihatkan bahwa dia harus diakhiri oleh break kalau tidak dia akan cabangnya itu akan nyambung ke cabang yang berikutnya ini saya cekin dulu kalau nanti kita coba ini saya cek dulu setiap ada program exe nah dia akan cek nah ini saya tampilkan ya saya tampilkan yang tadi ya yang ini tadi saya tampilkan programnya jika saya coba 5 manculnya input adalah masukkan adalah 5 saya coba 6 input 6 7 8 9 10 pilihan salah semuanya masuk kenapa break nya tidak ada semua cabang masuk jadi enggak ada lagi artinya cabang nih nah bukan cabang lagi namanya saya coba lagi satu mulai dari satu saya coba coba dari satu ini semua cabang masuk ini bukan cabang namanya bukan pilihan bukan decision keputusan orang semuanya masuk semuanya satu ya aduh semuanya masuk cabang pertama masuk kedua sampai cabang yang salah juga masuk nah itu hati-hatinya sampai diketemu break karena breaknya kita terakhir tadi kan ada default hati-hatinya untuk menggunakan cabang sweet run break ini saya kembalikan ya hati-hati-hati jadi dia tetap ada batasnya nah kita kembalikan nah itu dia bedanya nah kita coba ini satu orang dua orang aja nih ya yang udah ini ya jadi breaknya jangan sampai lupa seperti yang ini nah ini 3,4,1 breaknya enggak ada oh ini enggak ada cabang enggak ada pilihan kita jadi cuman dia mulai dari input pertama ya kita masukin 5 empat-empat yang 3 1 sampai 4 enggak ada ya empat-empatnya masuknya 6 ya 6 ke bawah muncul kalau dari 1 ya semua muncul jadi ada juga cabangnya sebenarnya yang sebelumnya tidak akan muncul tapi sesudahnya ya sesudah salah tersebut dia akan masuk semua kecuali yang 10 yang 10 sama salah kecuali yang salah yang terakhir tapi kalau yang pertama itu semua masuk yang kedua kecuali yang pertama semuanya akan masuk ketiga kecuali 1 dan 2 semuanya akan masuk tapi dia tidak satu cabang nah ini hati-hati untuk dan di terbatas makanya ini biasanya untuk menu pilihan nanti di program yang robot juga kita akan coba yang ini switch ya untuk pilihan-pilihannya selain F nah ini dia cuman dia nanti sudah di program robot sudah dalam keadaan ini ya kelas dalam kelas di atas fungsi lagi nah ini dia nah coba 1 2 baru kita akan masuk ke yang program yang agak kompleks disininya ya siapa? siapa yang belum aja ya yang belum ya yang belum kita kasih kesempatan yang belum ya ayo siapa? ada? di luar yang tadi ya di luar siapa? Rendra sudah Alexander sudah Mohd Zaki sudah si Baharudin Rasit sudah ya di luar itu saya kasih kesempatan kalau enggak ya saya lanjut ya ada? nah saya lanjut ini dia sama dengan kalau kita gunakan ini apa if ya gimana? ini dia contohnya di bawah lihat ya nanti belak-belak ya lihat copy pasti latihan 3-4-A hasilnya sama dengan yang barusan copy paste 3-4-A cepat aja ya saya tampilkan karena kita habis masukkan program suite yang berikutnya 3-4-A kemudian simpan dengan nama 3-4-A nah ini dia ini adalah bentuk lain daripada suite break tadi menggunakan apa? as if as if dilangkap sama dengan 1 tadi kan cache 1.2 disininya adalah setelah saya in ini adalah suite ya suite saya in kemudian suite bilangan kemudian kurung kerawal cache 1 titik 2 cache 2 titik 2 cache 3 titik 2 cache dan seterusnya terakhirnya default yang else nya disini default masukkan salah gitu ya ini sama dia nah ini formatnya kalau latihan 3-4 ini dia kalau menggunakan suite break ini menggunakan latihan else-A yang campang itu tadi ini juga langsung 1-2 tidak ada besar sama ya hanya 1 selain 1 dia akan salah masuk ke 2 selain 2 akan salah masuk ke 3 sampai 10 selain itu dia salah ini saya coba tampilkan ya tampilkan hasilnya sama dengan tadi ya jadi ini nggak perlu kita coba yang berikutnya kita coba nah ini dia semuanya 6 semuanya 6 nah disini nah disini dia tidak akan muncul kalau else-if cabang pertama sampai ke seterusnya ya nggak ada karena dia tidak ada ditutup oleh break kemudian cabang yang salah langsung saya ambil di atas itu ini bisa dicoba ya ini bentuk lain daripada penulisan suite dan break kalau menggunakan else-if seperti ini kalau suite break seperti itu kamu tinggal pilih yang salah 12 nggak ada salah hanya 1 sampai 9 nah ini yang program agak panjang sedikit aplikasi kalau tadi kan sederhana banget daripada suite break kita buat kalkulator ini latihan 35 copy pasti ini kalkulator hanya programnya pertama adalah untuk penjumlahan penjumlahan kemudian yang kedua adalah tanda minus untuk kurang kemudian kali bisa menggunakan X kecil atau X besar atau tanda ini simbolnya disini bisa kita gunakan cuman dia di rumusnya tetap menggunakan kali ini hanya untuk pilihannya pilihan yang bisa tanda plus operatornya bisa plus juga tanda min operatornya juga min juga operator ini pilihannya bisa X kecil X besar atau tanda bintang tapi operatornya tetap tanda bintang atau pembagian bisa titik dua bisa backslash atau slash tapi dia yang dibaginya adalah backslash angkat ini juga ya kita gunakan nanti apa DOE ini contohnya 7.22 pasti 7 dibagi dua CINnya adalah operan satu kemudian operasinya apa operan satunya adalah nilai nilai pertama operasinya apa tanda tambah kurang kali kita bagi pangkat kemudian untuk pangkat ini dia kan tanda kemudian operatornya kedua ini makanya disini cabangnya banyak kenapa untuk tambah dan kurang hanya satu untuk kali ada tiga jadi boleh kita masukin X kecil X besar atau bintang itu bagi ada tiga bisa titik dua bisa backslash bisa slash tepatkan satu lagi tambah 8 hasilnya tetap tambah biasa tampilannya kemudian yang kedua kurang juga operasinya tetap biasa kurang hasil yang tiga dipakai bintang tetap bintang disininya pakai disini X tetap pakai bintang operasinya tidak boleh bintang tidak boleh X tetap bintang cuman untuk pilihannya boleh untuk bagi juga ini yang sudah seharusnya backslash ini ingat lagi terkutip ya untuk slash tampilkan slash-nya dua kali kalau backslash tidak ini tetap backslash untuk titik dua juga tetap backslash untuk pangka ini copy paste di luar itu operatornya salah ini dia tidak salah selesinya agak panjang perhatian 35 capangnya banyak jadi apa kita memasukkan untuk perkalian simbol yang berbeda dia akan bisa itu maksudnya yang saya tampilkan latihan 35 ini agak panjang barisnya sampai 64 ini dia tandanya tadi tanda tambah tanda kurang tanda X ketil X besar atau pakai bintang titik dua backslash atau slash makanya kalau slash dia harus dua ini ya kalau ketip kalau enggak nanti dia jadi error kalau satu kalau escape square kemudian tanda pangka nah ini saya coba dulu koperasinya satu ya saya coba dulu ya baru nanti kalian tetap jalankan ya copy pastinya ya copy pastinya saya coba jalankan nanti baru tampilkan kalau sudah saya pergunakan ini jadi ini hanya operator sederhananya hanya bisa menambah dua ini ya dua nilai jadi penyumlahan dua nilai perkalian dua nilai pembagian dua nilai itu ya pangka dua nilai kita tampilkan ya begini aja dia panjang ini menunya ini menunya tadi ini tadi kan cash 1 cash plus dia kan kutip karena dia operasinya adalah karakter ya karakter karena operasinya itu adalah untuk karakter jadi makanya plus cash plus pakai kutip cash minus pakai kutip cash x kecil pakai kutip cash x besar pakai kutip cash bintang pakai kutip cash titik dua pakai kutip cash backslash kutip cash slashnya dua kali untuk slash ya harus sekali di error nanti untuk bagi kemudian baru untuk pangka nah ini kita coba contohnya itu 7 dibagi 2 ini contoh titik 2 ini gak ada ini ya di belakangnya ya 7 titik 2 2 kalau samanya 7 ditambah 2 2,5 lah karena dia bilang bilang dapat double ya operasinya dapat dapatnya ya 9,5 kan 7 tambah 2,5 dapat 9 tambah coba operator yang lain sekarang pangka atau kali lah kali dia ada 3 tadi kan saya coba 3-3 nya jadi hanya di pilihan dia yang 3 ya di operasi matematikanya tetap 1 bintang nah untuk pilihannya bisa kita gunakan bintang bisa gunakan x bisa gunakan yang lain kalau di string bisa kamu tulis sekali ya apapunnya perkalian tadi kita gunakan oh ini dulu 3 pakai x dulu ya sama separti x 5 6 3 dikali 6 18 pakai x ya ini x coba yang kedua pakai nanti yang bagi kamu yang coba ya gantian yang kedua pakai x kecil tadi ya sekarang x besar ya berbeda ya makanya cabangnya berbeda cabangnya berbeda tetapi rumusnya sama 7 pakai x besar lagi ya x besar ini 15 15 105 70 ditambah 35 ya nah gimana kalau yang bintang apalagi bintang ya x bisa apalagi bintang ini 2 orang aja nanti ya karena kita masih ada 1 lagi sampai jam 7 terakhir ya sampai nesta 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 nama nya 15 ini sih ya bagi 4 ya bagi 4 3 boleh bagi boleh pakai boleh berapa kali boleh pakai cuma itu pilihannya ya pilihannya bukan operasinya operasinya tetap menggunakan bintang baginya menggunakan next last nah itu coba siapa yang sudah selesai yang ini kita masih ada 1 lagi ya ayo 2 orangnya cukup kita masuk 1 lagi ya kalau cabang terakhir next step brand atau cabang bersarang atau di dalam cabang ada cabang lain luang bersarang namanya ya atau next step brand ayo siapa yang terakhir nih yang di dulu siapa 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 yang tadi dulu ya yang sudah udah dulu kasih tempatan yang temanmu yang lain kecuali gak ada ya baru boleh ayo yang sebelum yang di luar yang tadi dulu ya di luar apa Zaki tadi Tendra yang tadi lagi itu Barudin ya saya boleh pak coba silahkan 2 2 simbol aja ya simbol aja 2 simbol aja cukup bebas 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 simbolnya gak bebas ya simbolnya gak ada disitu kalau gak disalah nanti satu lagi simbol yang lain simbol yang lain simbol yang lain satu lagi satu lagi simbol yang lain ya simbol yang lain ya ada ya kali dia menggunakan X kecil X besar juga akan sama ya udah nah terakhir kita nih cabang yang terakhir untuk lebih dari dua juga ini adalah cabang yang paling susah diantara sweet break else if ya kalau cabangnya banyak gitu ya cabang sedikit 3 itu masih bisa 4 lagi kalau kiri kanannya sama kalau dia gak imbang itu makin susah ya untuk menentukan sarapnya itu dia gak benar ini makanya dia adalah untuk cabang sarang ini adalah yang atas atau bawahnya saja kiri kanannya di dalam itu gunakan else if jatanya seperti itu lebih mudah itu juga cabang bersarang pilihan cabangnya yang beranting atau bersarang sama jadi dia kiri kanan ini ya contohnya ini kita ini pajak untuk pegawai atau pekerja yang sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga ini sesuai yang terlalu besar gunakan dolar ya kalau kalau dia sampai gajinya 32.000 dolar itu dia pajaknya 10% kalau lebih dari 30 dolar sisanya itu 25% sisanya makanya dia 40 berarti yang 32 persennya tetap 10% kemudian 8.000 itu baru 25% kalau dia berkeluarga lain lagi untuk 10% tadi kan katakan 64.000 kalau yang belum keluarga tapi 32.000 nya 10% 32.000 lagi nya adalah 25% tapi kalau dia sudah berkeluarga 64.000 itu masih 10% semuanya di atas 64.000 lah yang dia 25% dia punya tanggungan gimana ini tambang pertamanya ini ada dua kan pilihannya yang pilihan pertama adalah statusnya adalah pernikahan berkeluarga atau tidak di dalam kalau tidak berkeluarga dia ada dua 32.000 10% di atas 32.000 tambahannya ya tambahannya 25% di atasnya kemudian kalau di berkeluarga sampai 64.000 dia 10% di atasnya tambahannya baru 25% jadi 4 cabang sebenarnya kan cuman dia pertama adalah sarannya adalah di kitas apakah berkeluarga atau tidak baru di bawahnya berapa penghasilannya ada 4 cabang ini dia cuman untuk cabang pertamanya kita ini nya kan pakai karakter cuman dua pilihannya dua kan jika benar ini maka dia akan masuk ke untuk 32.000 32.000 32.000 apa tidak berkeluarga kalau dia penghasilannya di atas 32.000 25% tambahannya kalau dia berkeluarga berarti dia sampai 68.000 kalau di atasnya tambah jadi 4 cabang cuman ini kan dua jadi hanya untuk single atau tidak single kalau di luar itu masuk ke sini atau masuk ke atas nanti harus kita batasin lagi ini batasan untuk penghasilan sudah cuman batasan untuk status ini masih hanya dua atau tidak kalau di luar itu dia masuk ke sini jadi baru baru di lagi terakhir ya 36 dipastai latihan 36 terakhir tapi ini belum selesai harus ditambahkan lagi nanti itu latihan 36 kita lihatkan programnya copy paste simpan latihan 36 nah ini terakhir kita untuk cabang ini dia kan konstantanya ada konstantanya kan konstantanya adalah untuk besarnya pajak itu pajak kemudian konstantanya yang kedua ratenya ada dua ratenya ada dua ratenya ada satu 10% ratenya ada 5% atau 0,1 atau 0,25 yang keduanya konstantanya adalah batasnya untuk single dan batasnya untuk yang menikah keluarga nah itu dia oh ini nya konstantanya nah kemudian pajaknya berapa nah baru dia ditaruh 0 dulu karena belum nanti dari sini tergantung dari income kan income nya boleh dikasih 0 boleh tidak karena mau input ya nah ini dia program menghitung pajak masukkan pendapatan anda berapa income nya dulu kemudian baru status S atau M cuman di sini karena cabangannya dua hanya S nya saja selain S dia dianggap M di sini ya di S ini ya income nya ratenya ratenya berarti yang yang 32 ribu tadi ya kemudian pajaknya adalah 10% dikali income kalau tidak nah tadi dia kan disini ratenya satunya pajak ke duanya ada dua dia kan lebih dia penghasilannya dia padahal income di atas di atas ratenya hanya 32 ribu dia 40 ribu tapi dia kan salah jadi yang pertamanya tetap 10% sisanya baru 45% kalau ininya bukan S nah ini bukan R hanya langsung R makanya dia hanya 2 nah nanti kita tambahin 1 gimana kalau dia isinya selain M dia masuk ke sini Z masuknya juga ke M R masuknya juga ke M gimana nanti karena hanya S dan M ini baru kita nanti boleh kita batasin macam-macam nanti caranya ya baru tampilan pajaknya ini saya tampilkan dulu ya hasilnya baru masing-masing jadi ada 4 cabangnya pertama adalah dia 2 pertama statusnya dulu yang berkeluarga atau tidak berkeluarga 2 cabang kan kemudian masing-masing cabang ada penghasilan batasnya kalau dia tidak belum berkeluarga atau si atau bujangan tapi dia sampai 32 ribu pajaknya 10% di atas itu sisanya dipotongnya 25% tidak seluruhnya 10% kalau dia berkeluarga tidak 32 ribu sampai 64 ribu masih 10% di atas 64 ribu baru dia nanti pajaknya itu dipotongnya 25% nah cuman inputnya selain M dia akan masuk ke M saya tampilkan dulu yang benar dulu tampil yang S dulu ya masukkan pendapat Anda nomornya 32 ribu 32 ribu itu berarti dia potongnya adalah 10% ya 3 ribu 200 statusnya singgal dulu ya S S untuk ini M untuk menit pajaknya adalah 3 ribu 2 ribu yang kedua masih singgal tetapi dia ininya penghasilnya lebih dari batas minimal nah dia batas minimal yang 10% pajaknya ya tampilannya tapi yang singgal dulu ya yang sangat yang benar dulu singgal dulu tampilnya 40 ribu 32 ribunya adalah 10% berarti juga 8-nya adalah 25% berarti 8 separohnya berarti 4 jadi 32 ribu ditambah 4 36 ribu eh 3600 ya S ya 5200 karena dia 3200 1% kemudian 32 tinggal 8000 ya 8000 ya 1 per 4 32 ribunya kan ini tinggal 8000 ya 42 tambah 8 berarti 40 8000 4000 tambah 2000 3200 tambah 2000 berarti 5200 ini yang singgal nah yang 40 ribu ini kalau dia berkeluarga dia bukan 5200 potongannya tetap hanya 10% nah karena dia batasnya lebih tinggi karena dia sudah punya tunjangan karena dipajak itu tunjangan itu dikeluarin dulu tunjangan tunjangan istri gitu ya dari penghasilan baru sisanya dipajakin nah kalau dia bujangan ya semuanya dipajakin nah ini 40 ribu tadi 40 ribu tapi dia adalah M ya untuk M 4 ribu 10% cuman tadi kan 5200 kan nah di atas ini baru di atas 64 ribu ya baru saya campirkan dulu di atas 64 ribu dulu umpamanya 64 kita mudahkan 64 tambah berarti 70 aja ya 64 berarti 6 ribu sisanya kan jadi 70 ribunya dapat 7 ribu kan 10% 6 ribunya 64 6 tetarnya 3500 4 ribu tambah 5500 5500 ya M ya 7.900 ya maksudnya 10 ribu ditambah 25% dari 18 apa 8 ribu ya 10% nya 7 ribu jadi sisanya 8 ribu kan 8 ribu 25% 1 per 4 kalau di ujangan ini lebih tinggi 32 ribunya sisanya 25% ini 64 ribunya 6 ribu ya 64 tambah 6 6 dibagi 2 3 1.500 ya 5% ya coba lagi satu lagi yang gue akan lipat lagi ya 64 10% kita tampilkan nanti baru kalian ininya nanti saya lihat salahnya dulu masih ada salah ini ini lebih susah kita untuk menggantinya 64 32 jadi berapa dia 64 ribu sebentar tadi dulu sarannya 64 128 nah ya terjadikan 128 128 64 ribu 64 ribunya 10% ya jadi 6.400 kan ditambah 1.400 dari 64 berarti 32 berarti 16 berarti 400 ditambah 16 M ya ya 400 tambah 16 nah jika ininya di atas kan tadi hanya besar ya 10 di atas 10 inputnya selain M dan S nah selain M dan S yang terakhir selain M dan S dia akan masuk ke cabang yang terakhir karena di atas kan IF nah kan tadi IF-nya ya ini kita tambahin 64 64 kalau kalau dia S tadi kan 32 ribunya 10% sisanya 6% kalau dia M dia hanya 6400 kan kalau ini X atau R dia masuknya ke M depannya 10% 6400 karena cabang disininya hanya 2 nah ini masih harus terbatas ini berarti dia harus ininya tuh adalah tarapnya untuk ini ada benar ya income-nya ada benar nah disini IF ini ada 3 arusnya IF 1 sama dengan S jadi ya ini IF lagi harusnya jika M baru S-nya data yang salah nah itu harusnya itu ya nah ini coba siapa yang bisa terakhir ya kita masih ada waktu sedikit nih karena jam 7 kalian ada kuliah kan saya juga ada kuliah disini ayo terakhir siapa yang bisa ini sebelumnya saya ini dulu ya kalau daftar hadir kalian nih jadi di luar ini saya enggak terima lagi sebentar ya sampai aduh ya tak terhadir saya ingin dulu jangan diubah lagi ini ya jangan keluar masuk lagi nanti jadi rusak dari datanya kalau keluar masuk nanti ini berbeda nah ini udah berbeda lagi nah tahan dulu sebentar tekan satu lagi sambil menyiapkan ya ya saya aksen dulu siapa yang siap ini harus kita perbaiki lagi itu programnya supaya nanti statusnya hanya 2 M atau S di luar itu status salah kalau penghasilan kan enggak masalah penghasilan juga sebenarnya masih itu kalau minus dia masih masuk ya penghasilan minus jadi salah input kita dia juga diproses nah ini saya lihat timnya ini harus kita batasin juga seperti yang tadi gitu ya cuma data hanya yang benar adalah yang di dari 75 ribu tapi minus ini hutang orang nggak mungkin pajak katakan dia M atau S sama aja minus dia kan salah harusnya kan orang data salah nanti itu nanti diperbaiki oke siapa ini aja yang ini aja dulu kalau kita anggap yang masukannya kita hanya memasukkan S atau M kemudian datanya positif gitu ya kalau datanya salah belum kita edit ini harus di edit lagi ayo siapa yang bisa silahkan ayo ini terakhir nih ya kemudian dia jika S nya tadi bukan S kecil dia masuk ke M juga ya bagaimana ngatur ayo siapa waktu kita udah habis udah habis ya jadi saya ingatkan lagi ya itu yang ini baru hanya untuk tambahan tugas nih ya belum belum membuat program hanya menjalankan program yang ada saja kalian nggak bisa gimana kita minggu depan nunggian batas ujian kita sampai disini ya nanti minggu ini juga ada PR lihat ya ini tabang ya nanti kamu lihat di Google Classroom dan kirimnya juga ke Google Classroom saya tidak menerima di tempat lain ke Google Classroom kalau kamu lewat waktunya yaudah salam hilang satu PR ya jadi kirim ke Google Classroom ini juga semua ini saya catat yang ikut saya catat yang oh ininya hanya gambar doang juga saya tandain ya itu berbeda orang yang aktif tidak aktif itu berbeda saya membedakan disini mulai aja kamu hanya munculnya gambar doang silahkan aja itu bagi saya berbeda semuanya saya tandain ya aktif ya ada nilainya yang muncul gambarnya nggak ada nilainya itu standar aja yang tidak ada hanya fotonya doang ya lain lagi ayah silahkan yang terakhir ini ayah Pak ya silahkan silahkan makhlukkan isinya ya saya tampilkan isinya pendapatannya dulu ya kemudiannya S1M 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 berarti dia itu berapa kamu tuh sebentar itu berapa kamu tuh 5.020 ya oh 50 iya 50.000 ini 50.000 lagi dengan statusnya udah merit terus terus bisa dia statusnya selain itu selain S dan M coba jadi dia masuknya ke M ya itu belum dipatasiin nanti dipatasiin nah udah cukup habis ya barusan ya iya Pak jadi semuanya saya capat ini saya kasih kesempatan terakhir sebelum kita tutup iya Pak udah jatuh di lewat ayo kalau tidak ada nanti lihat di Google Classroomnya PR yang kedua ya kumpulkan bukan mungkin besok pagi baru nanti malam saya masukin ya besok pagi mungkin baru kalau udah kita tutup ya gak ada lagi kita nanti ujiannya tadi saya lihat di portal belum ada tanggalnya ya tapi biasanya ini kebiasaan ya biasanya kalau kuliah jam 5 itu minggu pertama tapi kita lihat jadwal ya tetap lihat jadwal minggu depan sudah bisa ujian kemungkinan besar sekarang tanggal berapa 16 berarti tanggal 23 ya itu bisa tanggal 23 kita biasanya yang kuliah jam 5 itu di plot biasanya minggu pertama kita dua minggu ya jadi selama UTS dua minggu itu kita tidak ada perkulian ya misalnya ujian saja ujiannya nanti lihat di portal dan kirimkan jawabannya ke Google Classroom nanti saya batasin sesuai dengan jadwal ya jadi nanti di PR juga saya kasih komentarnya di ujian ya jadi kumpulnya ke Google Classroom ya biasa seperti kamu untuk PR akan saya ditempatkan nanti untuk AS untuk minggu ini ada PR ya dan dulu kita tutup perkulian kita dengan menjelaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam untuk semua ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum